Nah, orang-orang dari dusun itu tidak dipercaya punya kemampuan memimpin. Pasti dia dalam soal keiluman atau lingkarat luar sangat menggagal. Ada seorang bocah yang dia percaya betul, gue pasti bisa ada kejajaran penting di kota sana. Tapi dia jadi pemimpin kota Tidore. Ahmad Manifah namanya. Nah, siapa yang kenal dia? Nggak ada. Walaupun oke lah, dia wali kota gitu. Tapi ada orang kenal dia. Saya waktu itu bersedia sampai harus menyebrang dari Tidore. Saya kan pakai kapal gitu. Jauh lagi dari situ masuk ke... Harus naik lagi ke gulung-gulung rumah saya. Didorong oleh satu premis di diri saya gitu untuk memperlihatkan bagaimana anak bimung desa terpuncil dia bisa menemukan sebanyak hambatan ketidakpercayaan kalau itu seorang yang jadi pemimpin. Di saat dimana sekarang kita tahu begitu banyak orang menjadi pemimpin tanah disapi oleh hal-hal yang serba elit gitu. Semangat dia itu buat saya terasa menggetarkan, eksotis banget gitu. Jadi saya pikir oke lah, saya mau gitu. Dia bukan orang yang dari Jakarta terus dikutilkan dari situ, dikutilkan dari anak siapa pejabat terus dia juga dikutilkan dari situ. Dia benar-benar kejuangan. Jadi rasa-rasanya tidak harus seseorang itu tolong memiliki panggung yang bawa desa tenapis. Ada lagi yang saya harus petikan. Bangun ceritanya apakah dia menarik dan cukup disini lagi. Karena yang harus membesarkan kita bukan namanya. Yang menyemangati kita itu harus kisah dia. siapapun di depan itu. Oh kalau gitu pertanyaan. Dia menurut Meridiana, menurut Pemimpin Tidori, menurut Ciputra, menurut Jokowi. Spirit saya sama. Saya nggak pernah bedain. Karena ini presiden, gue harus gini. Karena ini pemerintah, gue harus gini. Kandung rumah terpencil, lu biasa aja. Terus saya nggak pernah gitu. Kalau nggak gitu, bisa saya nggak pernah jadi. Sesuatu, eh terus buat diri saya. Pertanyaannya kalau begitu lebih ke pribadi ya. Jadi itu persyarat ini ya. Pak Eka. Iya, honorarium ya. Saya kira itu sangat membicarakan. Kita lanjut ke penanyaan. Tidak dulu, Tidak dulu. Pak Eka mukanya ragu. Iya. Karena yang saya dengar kan waktu, Aya pernah cerita bahwa ada sampai ratusan juta misalnya. Ini kan satu hal yang paling tidak membuat orang tergiur gitu. Saya kira, tapi kalau kenyataannya... Ini nggak mau ngomongin honor ya. No, oke. Nggak boleh ngomongin honor. Nggak menjawab soal honor. Oke, terima kasih ya. Oke, selamat lah. Dari 52, kalau begitu masih banyak yang harus diketahui. 54. Dari yang lain. 54 ya dari 54. Tapi saya bingung Pak Eka sih. Kenapa sepi sekali sayangan saya? Saya nggak mau ngomongin saingan ya, jelek banget ya. Kenapa sepi sekali kawan saya di dunia ini? Kenapa tidak banyak orang berminat menjadi pulis biografi? Itu saya bingung sekali. Dan kenapa kita bertahan lama? Misalnya ada orang selalu bikin satu, dua, setelah itu berhenti. Saya pernah bikin workshop. Saya undang cukup banyak penulis atau orang-orang yang dicita-cita jadi pulis itu memberikan sharing apa yang saya lakukan. Karena saya berharap dunia ini bisa lebih wiu, lebih ada daya. Kan kadang-kadang kompetisi kan positif ya. Dan kita bisa berhenti-henti, kita cukup banyak lebih baik. Tapi itu-itu aja sepulakunya. Nggak bisa dihitung lebih dari sepuluh. Atau mungkin nggak bisa dihitung lebih dari lima. Oh, saya juga menulis ada sekitar dua puluhan. Tapi tidak ada yang sampai membuat apa begitu terkenal begitu ini. Ada tiga. Pak Eka Emil Salim ya nulis. Ya, Emil Salim ada. Ini juga sih. Ya, Pak Eka Emil Salim terakhir kan. Ya, Emil Salim itu ada beberapa buku. Disentuh Emil Salim sama ini yang mawar ya. Langkah-langkah mawarnya Emil Salim. Tapi yang saya... Pak Eka ini saya datang Pak Suwong Cing kan? Ya, ya. Yang saya rasakan mungkin bawaan dari tokoh yang kita tulis ya. Tidak mungkin. Saya tidak tahu. Saya beruntung kalau Anda bisa membuat satu event yang lebih... Atau menjual buku dari seseorang yang memang out of nowhere. Seperti tadi dari Tiduri begitu. Yang saya lihat hanya glare. Yang dari Mary Riana. Dari Pak Yusuf Kala yang sudah punya pesawat pribadi. Siapa yang tidak ingin tahu riwayat hidup seorang punya pribadi. Saya menulis juga laki-laki namanya Eloi. Itu cukup best-selling juga. Eloi itu adalah seorang dari... Apa namanya? Dari pendalaman di Sumatera ya. Oke. Dengan nias. Dan kemudian dia bisa... Saring buat dia seorang motivator. Tapi memiliki sisi religi ya. Dia cukup sukses sekarang. Saya juga menulis. Dia juga tidak tahu dia siapa. Saya menulis ini sebagai kisah gitu. Sebagai bangun cerita yang menarik. Ini bisa itu cukup best-selling. Jadi saya pikir... Sebetulnya tidak juga. Mungkin peminat-peminat buku kisahnya. Kita sih tahu ya Pak Engga. Oke. Aku lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Iya. Iya.